Insiden penembakan oleh Barada E hingga menewaskan Brigadir J hingga kini masih terus diselidiki. Kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian yang dijadikan barang bukti juga dikabarkan rusak dua minggu sebelum insiden penembakan. Namun salah seorang pakar hukum menyebut bahwa baju yang digunakan oleh Brigadir J saat kejadian bisa menjadi petunjuk kuat. Pakar hukum tersebut ialah Usman dari Universitas Jambi. Usman menyebut bahwa baju yang dipakai Brigadir J saat kejadian pada Jumat 8 Juli 2022 bisa menjadi barang bukti yang kuat dan petunjuk penyebab kematian. Petunjuk yang dimaksud ialah posisi lubang akibat tembakan. Selain itu apakah di baju tersebut juga terdapat bekas sopekan. Dengan melihat lubang yang terdapat di baju dapat disimpulkan apakah Brigadir J dipunuh dengan pistol atau senjata tajam. Sehingga menurutnya pakaian Brigadir J harus dijadikan barang bukti. Untuk mengusut kasus tersebut, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo membentuk tim khusus. Tim khusus tersebut dipimpin oleh Komjen Gatot Edy Pramono, Wakil Kepala Polri. Ia menjamin pengusutan penembakan di rumah Irjen Sambo itu bakal dilakukan secara transparan hingga bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!